Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama sekali yang kami hormati Ibu Profesor Fatimah Selaku dosen pengampu mata kuliah Pendekatan dalam pengkajian Islam Serta yang kami banggakan teman-teman Semuanya Baiklah pada kesempatan ini Saya Syifa Urrahmi dan dua rekan saya Hanif Mustafa serta Muhammad Fouzinur akan Mempresentasikan hasil diskusi kami Terhadap salah seorang tokoh Muslim yaitu Muhammad Arkun Namun sebelum Masuk ke pembahasan saya akan Sedikit menjelaskan biografi Muhammad Arkun Baiklah Muhammad Arkun Lahir pada tanggal 2 Januari Tahun 1928 Dalam keluarga biasa Di perkampungan Berber Al-Jazair Beliau terlahir Dalam kondisi setting sosial Yang sedang mengalami perubahan politik Sehingga daerah tersebut Mengalami konflik Dan ini juga Yang menyebabkan sedikit banyaknya Terpengaruh ke pemikiran beliau Muhammad Arkun Pada masa kecilnya Menampu pendidikan sekolah dasar Dan menengah di Al-Jazair Kemudian beliau melanjutkan Pendidikan tingginya Di Universitas Al-Jir Dan di Serbun Perancis Nah pada saat itulah Pemikiran beliau mulai terbuka Pada filsafat-filsafat yang berkembang di Barat Sehingga menyebabkan Percampuran akulturasi Dalam pemikirannya Antara budaya Barat Dan budaya Timur Muhammad Arkun juga Menulis sejumlah Buku Dalam bahasa Perancis Inggris Dan bahasa Arab Salah satunya Retaking Islam Yang mana pada Kesempatan ini Akan menjadi Kajian kita Baiklah Apa itu Retaking Islam Nah retaking Islam Merupakan Suatu perubahan paradigma Yang ditarakan oleh Arkun Yaitu Islam harus Dikaji ulang Karena Karena Islam Karena agama Islam ini Berpegang teguh pada Otoritas Jadi Dalamakli yang ada Harus Tidak bisa diabaikan Begitu saja Dalamakli tersebut Harus dikaji Secara terbuka Harus dimaknai Secara terbuka Tidak boleh tertutup Dan juga tentunya Harus konteksual Sehingga Akan sesuai Dengan zamannya Kemudian Menurut Arkun Rehivalisme Islam Telah memonopoli Wacana Islam Dan para ilmuwan Sosial Tidak meneru Perhatian mereka Pada Apa yang disebut Dengan Islam Silent Atau Islam Diam Apa itu Islam Diam Yaitu Orang-orang Yang beriman Yang hanya Memantinkan Hubungan keagaman mereka Dengan Tuhan Secara mutlak Dibandingkan Dengan demonstrasi Dan gerakan politik Yang keras Maksudnya adalah Para intelektual Dan pemikir Muslim Mereka mengalami Kesusahan Atau kesulitan Dalam memasukkan Pendekatan kritis mereka Dalam ruang sosial budaya Yang berkembang saat ini Studi agama khususnya Terhambat Oleh definisi Dan metodologi Kapu Yang diwarisi Dari teologi Dan metafisika klasik Sejarah agama Telah mengumpulkan fakta Dan gambaran Berbagai agama 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 sebagai Demensi Universal Keberadaan manusia Tidak Didekati dari perspektif Epistemologi Yang relevan Dengan demikian Upaya berpikir Islam Misalnya ini Hanya dapat dicapai Jika didukung oleh Kelompok Yang dinamis Yaitu terdiri dari Pemikir Cendegawan Seniman Dan produsen ekonomi Meskipun Menurut Arkon Tidak mudah Mengubah Suatu pemikiran Yang sudah mengangkar Dan ada Sudah lama Tapi Arkon Yakin Pikiran Pikiran tersebut Memiliki kekuatan Dan kehidupan Sendiri Nah selanjutnya Menurut Arkon Agama sebagai Peradaban Sebagai sejarah Dan sebagai ajaran Itu sebenarnya Berjalan melewati Tahapan-tahapan Nah setiap Tahapan tersebut Dibentuk atau Dijirikan dengan Suatu cara berpikir Tertentu Yang disebut dengan Epistema Kemudian Dalam perjalanan Epistema tersebut Mengelangi potongan-potongan Jadi zaman berubah Epistema juga berubah Maksudnya adalah Arkon mengatakan bahwa Zaman dulu Zaman sekarang Dan zaman yang akan datang Itu epistema Itu berbeda-beda Dia tidak sama Dan dalam Memahami sebuah Ajaran Atau Sebuah Hapan sejarah Itu tidak bisa Luput dari Epistema Kemudian yang berbahaya Menurut Arkon adalah Orang-orang Atau Cara pandang Yang menganggap bahwa Agama itu Suprahistoris Artinya Agama tidak mengenal sejarah Agama terlepas dari sejarah Yaitu agama itu Mereka Mengatakan bahwa Agama itu Dokrin dari Tuhan Dan Tuhan mengatasi sejarah Sehingga agama tidak mengenal sejarah Kemudian Arkon Mengkritik Rom fundamentalis Yang anti sejarah Arkon memperkenalkan Pemikiran yang Dinamis Progresif Yaitu Pemikiran dan pengumuman Harus maju Sesuai dengan Perubahan zaman Yang mana epistema Epistema tersebut juga berubah Nah selanjutnya Cara berpikir Islam Pada masa kebangkitan Islam Abad ke-19 Itu muncul Pemikiran Yang ingin menggali dan menguatkan Kembali keberhasilan Nabi Muhammad Dan kesuksesan beliau Di Madinat Nah pada saat ini Umat Islam yakin Bahwa wahyu tentang kebenaran ilahi Dan lain sebagainya Itu telah sempurna Dan Nabi Muhammad Sebagai utusan Tuhan Beliau menerapkan Dalam kehidupan Masyarakat di Manila Pada saat itu Nah Dan disinilah Letak keemasan Islam Dan apabila kita Melidiki dan melitinya kembali Maka kita akan melihat model Dan bagaimana Cara Nabi mengaplikasikannya Pada masyarakat saat itu Nah Visi ini Yaitu Menghidupkan semangat Islam Diadopsi oleh Institut Pemikiran Islam Internasional Untuk reformasi Kemajuan Pemikiran Islam Jadi seseorang harus melihat Harus melihat kembali Dimana kebenaran itu Diremuskan Baik pada masa Nabi Pada masa sahabat Dan pada masa munculnya Mustahid Hal ini merupakan Metodologi Epistemologi Sekaligus Teori Segarah Kerangka ini Sudah digunakan oleh Para serdana intelektual Generasi Islam Pada masa otoritas Pengkekuasaan Dilaksamakan Dalam masyarakat Berdasarkan pola pikir Dan mewakili Dunia Dan spesifik Bagi gerakan Islam Sekian Pekaran dari saya Selanjutnya Akan Dilanjutkan oleh Rekan kami Hadi Mustafa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Disini saya akan melanjutkan Apa yang telah disampaikan oleh Mbak Shifa Mengenai pemikiran Arkun Dalam bukunya Beberapa hal mengenai pemikiran Heuristik Arkun Untuk merekapitulasi Pengetahuan Islam Dan mengelaborasikan dengan pengetahuan kontemporer Yang pertama Dia meyakini bahwa Manusia hidup di lingkungan yang penuh dengan tanda Karena memang manusia butuh alat untuk mengungkapkan sesuatu Salah satunya adalah melalui bahasa Tanda ini merupakan hal mendasar tentang pengetahuan Kitab suci sendiri dipenuhi dengan tanda Setiap tanda merupakan titik fokus Mengenai persepsi, ekspresi, interpretasi, terjemah, dan komunikasi Yang kedua Semua produk semiotik manusia dalam proses kemunculan sosial dan budaya Tunduk pada perubahan sejarah yang disebut dengan historisitasi Bahkan Al-Quran sendiri yang merupakan wahyu Tuhan Tidak luput dari historisitas Untuk menemukan kebenaran Perlu melihat bagaimana keadaan sosial historis yang melatar belakanginya Nanar teologis dan transcendensi dianggap telah mengabaikan historisitas sebagai dimensi kebenaran Kemudian Al-Quran juga berpendapat Perlu mengkaji kembali konsep iman yang diwarisi oleh teori klasik Iman adalah gambaran, representasi, dan gagasan yang dimiliki bersama oleh masing-masing kelompok Yang terlibat dalam pengalaman sejarah yang sama Lebih dari sekedar hubungan pribadi dengan agama Namun mencangkup dimensi spiritual atau metafisik Dan memberikan signifikasi transcendental pada nilai politik Sosial, etika, dan estetika yang menjadi rujukan setiap individu dalam setiap kelompok sosial Kemudian Sahrul mengungkapkan bahwa Menurutnya Usul Fik dan Usuluddin tidak lagi memiliki relevansi epistemologis Untuk itu perlu membentuk ulang sistem pengetahuan Atau ilmu pengetahuan khususnya dalam pemikiran Islam Oleh sebab itu perlu pembacaan dan cara berpikir yang helistik Kemudian yang terakhir Dia mengatakan bahwa pencarian makna hakiki bergantung pada keberanian dalam berijtihad Untuk itu perlu meningkatkan peralatan ataupun sarana intelektual Metode, strategi, prosedur, definisi, dan keluasan cakrawala penyelidikan Kemudian poin yang ketiga Dari yang tidak terpikirkan menjadi yang dapat dipikirkan Di dalam ajaran Islam ada dua ajaran yang dapat dipikirkan dan tidak bisa dipikirkan Pada masa sebelum penggunaan konsep sunnah dan usul oleh Imam Syafi'i Terdapat banyak konsep Islam yang masuk akal Kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal Setelah kejayaan pemikiran dan teori Imam Syafi'i keluar Kenapa kok demikian? Karena setelah generasi ini terjadi pembunuhan pemikiran progresif Sehingga hanya bersandar pada bentuk pemikiran sebelumnya Contoh lagi kaum Mu'tazilah yang berusaha melakukan istihad mereka Untuk meyakini bahwa kalam Allah adalah makhluk Kemudian Khalifah Al-Qladir Memaksa orang atau masyarakat pada waktu itu Untuk meyakini Al-Quran bersifat kodim Sedangkan hal ini menurut Arkun tidak masuk akal Ini merupakan bentuk pembunuhan terhadap semangat berpikir umat Islam Sebenarnya pendepekatan sosiologi dan antropologis Sudah mulai digunakan untuk mengaji sesuatu yang tidak bisa dinalar Atau mistik dalam ajaran Islam Tetapi mengalami penolakan oleh golongan konservatif Arkun sendiri merupakan tokoh yang mendasarkan pada sosiologi Antropologi dan semiotik Sejarah dan filsafat modern Baginya Tidak ada perbedaan antara pemikiran barat dan pemikiran Islam Keduanya harus dipandang dalam konteks satu sejarah Mengenai kelompok ahli kitab Ia mengharapkan dunia tanpa batas dan sekat Menulis ulang seluruh ajaran Islam sebagai agama yang diwahyukan pada masa dahulu perlu dilakukan Para sarjana orientalis sudah memulainya Mereka terjun langsung meneliti dan menanyakan kondisi sosial budaya Dan berbagai aspek masyarakat cihlih di mana Islam muncul Namun mereka hanya mencari aspek tersebut tanpa ada upaya intelektual tunggal Yang mencurahkan Yang dicurahkan untuk mempertimbangkan konsekuensi historisme Tentang asal-usul dan fungsi suatu agama yang diberikan Para orientalis sendiru memandang Islam sebagai hal yang terpisah dengan tradisi barat Dan memandang Islam dari teks dan prakteknya yang diambil dari dinamika sejarah Padahal banyak dari mereka yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik Dan banyak dari mereka yang tidak terjun langsung ke dalam budaya masyarakat Arab Sehingga permasalahan utama mengenai hal ini adalah tentang metode dan epistemologi yang harus digunakan Menurut Argon Umat Islam perlu menciptakan kerangka intelektual dan budaya Di mana semua sejarah Sosiologi, antropologis, dan psikologi Dari agama Dari agama-agama yang diwahyukan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemikiran Dan pengetahuan yang berkembang Kita tidak boleh hanya berdiam diri membiarkan wahyu Tuhan dimonopoli oleh ahli teolog Karena pada sosiologi dan antropologi merupakan pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian Islam Kemudian poin yang keempat The Societies of the Book Atau kalau dimaknani sebagai masyarakat kitab Argon mempunyai ambisi besar mengenai kerjasama antara agama samawi Yaitu agama Yahudi dan Nasroni Menurutnya ada hubungan erat antara Islam, Yahudi, dan Nasrani Ilmu kemanusiaan mampu menyatukan perpecahan yang telah terjadi Sehingga membentuk dunia baru yang harmonis Kitab-kitab sawawi turun dengan bentuk bahasa yang berbeda Dan kepada nabi yang berbeda Dari kesemua ini ada induk kitab yang berdrama umul kitab Yang ada di lauful mafud Pala mufasir masing-masing kitab menggunakan model penafsiran literalis Maupun model penafsiran rasional Penggunaan tata bahasa dan logika telah berkembang pada abad pertengahan untuk menafsirkannya Tetapi belum berani memberikan keberakan baru secara lantang Tentang perlunya pembacaan ulang terhadap produk penafsiran sebelumnya Sejarah agama telah mengumpulkan fakta-fakta dan gambaran-gambaran dari berbagai macam agama Akan tetapi agama sebagai dimensi universal dari manusia belum didekati Dan dengan perspektif epistemologis yang relevan Kelemahan dalam pemikiran modern ini Lampak secara jelas dari literatur yang miskin Seragam dan kadang-kadang cukup polemik dalam menggambarkan agama-agama wahyu Oleh karena itu Arkun mengajukan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis Yang dilakukan bukan dengan tujuan untuk menghilangkan pentingnya pendekatan teologis dan filosofis Namun dengan tujuan untuk memperkaya pendekatan tersebut Dengan memasukkan keadaan-keadaan historis dan sosial Metode arkun ini nantinya disebut sebagai salah satu bentuk metode dekonstruksi yang akan dijelaskan Kunci dari masyarakat kitab adalah adanya hubungan dialektis Yang menentang keras negara yang menggunakan agama atau ayat-ayat kitab suci Di bawah pengawasan ideologi negara Yaitu agama ortodok yang ditegakkan oleh palah ahli, hukum, atau teolog Hal ini dikarenakan akan terjadi penindasan terhadap kelompok yang melakukan perlawanan Dengan menggunakan budaya lisan dan tidak resmi serta menolak ajaran ortodok Hal ini pernah terjadi di Arab Hal ini pernah terjadi dulu sebelum zaman renesen di Barat Islam pernah mengalami ini di masa generasi gerakan revivalis kontemporer Menurutnya politik negara merupakan faktor utama kemunduran Islam Atau menurutnya politik agama merupakan faktor utama kemunduran ilmu pengetahuan Islam Yaitu ketika kekuasaan bekerjasama dengan golongan yang mengatasnamakan agama Untuk menutup dan mencegah munculnya pemikiran-pemikiran progresif yang baru Sehingga ketika dunia Islam masih mempertahankan keadaan ini Maka ilmu pengetahuan yang orisinil itu tidak akan muncul Ia saat mengkritik golongan yang menggunakan Islam untuk kepentingan ideologi Kegelisahan arkun yang mewarnai hampir seluruh pemikirannya adalah Kenyataan adanya dikotomi-dikotomi di dalam masyarakat Khususnya masyarakat muslim Dikotomi-dikotomi tersebut secara garis besar banyak bersentuhan Dengan persoalan-persoalan particularity versus universality Dan marginality versus centrality Problem-problem ini tampak tercermin dari adanya pembagian-pembagian dunia secara bertahap-tahap Atau berhadapan-hadapan Seperti adanya sunni dengan syii Adanya kaum mistik dan kaum tradisionalis Adanya muslim dan non-muslim Adanya kaum barbar atau non-arab Dengan kaum arab adanya afrika Dengan eropa dan lain sebagainya Oleh karena itu Dunia yang ditujukan Dunia yang dituju oleh arkun adalah dunia yang tidak ada pusat Tidak ada pinggiran Tidak ada kelompok yang mendominasi Tidak ada kelompok yang terpinggirkan Tidak ada kelompok yang superior Dan tidak ada kelompok yang inferior Di dalam menghasilkan sebuah kebenaran Arkun berusaha Mengajukan pertanyaan yang kritis kepada kita Yaitu Bagaimana seluruh manusia bisa menjadi diri mereka sendiri Dengan identitas mereka sendiri Tanpa menyendiri dari tetangga-tetangga Dan sesama manusia lain Oke Kemudian mengenai metode legendi guna konil arkun Yaitu metode deskontruksi Akan dijelaskan oleh mas Fauzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya mencoba melanjutkan pembahasan Yang mana ada di bagian halaman 33 Ada di poin kelima yaitu Strategis of deconstruction Strategi dekonstruksi Jadi di tulisan Muhammad Arkun ini Di paragraf pertama Thinking about our new historical institution Is a positive interface We are not aiming for a negative critic Of the previous time At the emancipacy of human existence Jadi Muhammad Arkun ini Di dalam tulisan beliau Beliau ini memikirkan Situasi historis Yang baru Yaitu Sebuah upaya yang positif Yang mana Muhammad Arkun ini Tidak bertujuan Tidak bertujuan Untuk memberikan Kritik negatif gitu Terhadap upaya-upaya Emansipasi Keberadaan Manusia sebelumnya As much as we wish To propose Relevant answers To pending And pressing question Jadi Melainkan Beliau ini Ingin Mengajukan Jawaban-jawaban Yang relevan gitu Yang relevan Terhadap Pertanyaan-pertanyaan Yang Mendesak Dan tertunda This is why We prepare To speak About The strategy For this construction We need To deconstruct The social Imaginary Structure Over centuries By the phenomenon Jadi Beliau disini Menjelaskan Kenapa Inilah Sebabnya Kenapa Beliau ini Lebih memilih Untuk Bicara Tentang Strategi Deskonstruksi Karena Beliau pikir Perlunya Mendestruksi Apa Mendest Mendekonstruksi Imagina sosial Yang terstruktur Selama abad-abad ini Oleh Fenomena kitab Serta Kekuatan Segelorasi Force of the Material Civilization Since The 17th century Serta Kekuatan Sekularasi Peradaban Material Sejak Abad-abad ke-17 Maka Sekularisasi Tadi Ditulis Beliau Dalam sini Biasanya Itu Digambarkan Sebagai Salah satu Dari hal-hal Yang mana Pertama Adanya Perosotan Kemampuan Merosotnya Kemampuan Untuk Menerima Ilham Dan Bimbingan Ilahi Yang kedua Program Emansipasi Budaya Dan Politik Dari Pemikiran Teologis Dan Dominasi Gerejawi Yang ketiga Ada Dominasi Alam Untuk Meningkatkan Kekuatan Manusia Atau Penggantian Sistem Pendidikan Dengan Pendidikan Negeri Dengan Swasta Yang mana Hal ini Dikenal Di Perancis Sebagai Laissette Yang Seringkali Dinyatakan Sebagai Sikap Militan Terhadap Fisik Agamaan Seperti Yang kita Lihat Di Abad Di Tahun 1982 Sampai 1983 Ketika Pemerintah Sosialis Itu Ingin Menyatukan Sistem Pendidikan Nasional Selanjutnya Relevansi Apa Saja Relevansi Pengamatan Ini Terhadap Proses Perubahan Jangka Panjang Dilakukan Pertama Kali Di Masyarakat Barat Dan Semakin Luas Keseluruh Dunia Maka Dari Hal itu Ada Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan Yang mana Ditulis Oleh Muhammad Arkhol Ini Yang pertama Rujukan Terhadap Agama Agama Tradisional Khususnya Ketiga Agama Wahyu Yang Sering Terjadi Dan Bahkan Mendominasi Yang kedua Ada Agama Sekuler Seperti Fasisme Stalinisisme Dan Mausisme Yang mana Ini diproduksi Oleh Masyarakat Kontemporer Dan Mengatur Imajinasi Sosial Dengan Apa Yang mereka Sebut Sebagai Nilai Norma Tujuan Keyakinan Dan Representasi Maka Sekulerisme Ini Itu Hadir Muncul Sebagai Sebuah Perubahan Metode Gaya Prosedur Dan Bahkan Ekspresi Dalam Dalam Keberadaan Manusia Namun Hal Ini pun Hal Ini Tidak Memperanggaruhi Sama Sekali Kekuatan Utama Yang Menyusun Dan Membangkitkan Kondisi Sosial Manusia Melalui Proses Eksistensial Dan Sejarah Mungkin Contoh Dari Dekonstruksi Apa Ini Dekonstruksi Strategi Desen Sosial Ini Ada Namanya Kutang Makna Saya Belum Mengetahui Dengan Jelas Maksud Dari Tulisan Beliau Ini Disini Artinya Itu Hutang Makna Yang Timbul Dalam Kondisi Seperti Itu Adalah Hal Yang Paling Menghambat Bagi Individual Yang Menjadi Pelaku Nasib Mereka Sendiri Yang Mana Kaitan Itu Dengan Sumber Kekuasaan Tidak Lepas Dari Ketatan Terhadap Kekuasaan Politik Yang Mana Dijalankan Atas Nama Kekuasaan Tersebut Namun Pada Tahap Pertama Pembentukan Internalisasi Hutang Makna Maka Dari Itu Kita Harus Memberikan Perhatian Khusus Pada Proses Struktural Yang Belum Didekonstruksi Oleh Para Sejarawan Antropolog Oke Disini Lanjutan Di Bagian 6 Ada Revelation And History Yaitu Wahyu Dan Sejarah Strategi Deconstruksi Leads To The Ultimate Disasive Confrontation In The Societies Of The Book When We Discover The Function Of Social Imaginar As Producing The History Of The Group We Cannot Maintain The Theory Of Revelation As It Has Been So Jadi Strategi Ini Berhubungan Dengan Strategi Yang Di Atas Strategi Dekonstruksi Itu Mengarah Pada Konfrontasi Sebuah Konfrontasi Yang Sangat Menentukan Di Dalam Di Dalam Societies Of The Book Maka Ketika Kita Menemukan Fungsi Imajinasi Sosial Sebagai Penghasil Sejarah Kelompok Maka Kita Tidak Bisa Mempertahankan Teori Wahyu Seperti Yang Telah Diuraikan Sebelumnya Yaitu Sebagai Gambaran Yang Dihasilkan Oleh Panemwena Kompleks Sebuah Intervensi Kenabian Al-Quran Menegaskan Perlunya Manusia Untuk Mendengarkan Menyadari Merenung Dan Melakukan Memahami Dan Bermeditasi Jadi Jadi Semua Semua Kata Kerja Ini Mengacu Pada Intelektual Kegiatan Yang Mengarah Pada Semacam Rasionalisasi Berdasarkan Paradigma Eksistensial Terungkap Dengan Sejarah Keselamatan Nah Pemikiran Abad Pertengahan Itu Berasal Dari Dari Konsep Rasionalis Rasionalitas Yang esensial Substansial Dan Tidak dapat Diubah Dijamin Oleh Sebuah Kecerdasan Ilahi Maka dari itu Kalaunya Pengaturan Modern Itu Sebaliknya Didasarkan Pada Konsep Ruang Sosial Historis Yang Mana Itu Terus Menerus Dikonstruksi Dan Didekonstruksi Oleh Aktivitas Ikatan Para Akor Sosial Nah Dilihat Dari Sudut Pandang Ini Muhammad Arkon Menjelaskan Akron Itu Adalah Sebuah Ekspresi Proses Sejarah Yang Menuntun Sekelompok Kecil Orang Beriman Yang Mana Proses Ini Itu Bersifat Sosial Politik Budaya Dan Psikologis Maka Dari Melalui Ini Al-Quran Itu Disajikan Sebagai Wahyu Dan Diterima Seperti Dan Diterima Oleh Indipidu Dan Masyarakat Yang Kolektif Yang Terus Menerus Di Reproduksi Ditulis Ulang Dibaca Ulang Dan Dibaca Ulang Dan Tidak Menutup Kemungkinan Adanya Mengekspresikan Dalam Ruang Sosial Historis Setelah Membaca Di Di Bukunya Dan Yang Dikirimi Bupati Mah Itu Mumat Arkon Ini Menyimpulkan Analisisnya Terhadap Wahyu Dan Apa ini Tadi Wahyu Dan Sejarah Ini Ada Sembilan Poin Gitu Yang Pertama Ruang Sosial Historis Dimana Agama Agama Muncul Menjalankan Fungsinya Dan Budaya Yang Terbentuk Dan Kepekaan Kolektif Digantikan Oleh Keamanan Ruang Yang Kedua Ada Pengetahuan Ilmiah Dibagi Menjadi Disiplin Ilmu Yang Terpisah Teknis Dan Sangat Terspesialisasi Sebaliknya Agama Itu Telah Menyediakan Sistem Keyakinan Dan Non-keyakinan Yang Global Terpadu Dan Menyatukan Yang Ketiga Ada Pengetahuan Ilmiah Positivis Telah Mendiskreditkan Atau Menghilangkan Fungsi Keagamaan Dalam Masyarakat Tanpa Memberikan Alternatif Yang Madai Terhadap Agama Yang Kampat Ada Pemikiran Saat Ini Masih Belum Mengakui Aspek Positif Sekularisme Sebagai Cara Budaya Dan Intelektual Untuk Mengatasi Perpecahan Fanatik Yang Disebabkan Oleh Penggunaan Agama Yang Bersifat Dogmatis Dan Bersifat Hayalan Takhayul Maksudnya Pada Saat Yang Sama Mohon Arkon Menjelaskan Bahwa Perkhusus Agama Ini Yaitu Sebagai Sumber Simbol Simbol Saja Dalam Keberadaan Manusia Juga Secara Tidak Disadari Mungkin Itu Ada Beberapa Yang Saya Sampaikan Nantinya Mungkin Di Kelas Akan Dibagikan Indonesianya Supaya Bisa Melihat Ada Empat Lagi Tentang Konsep Studi Islam Para Ekonom Sistem Dunia Jadi Mohon Arkon Menjelaskan Kita Ini Tidak Boleh Lupa Bahwa Manusia Itu Setuju Untuk Taat Mengabdi Dan Mewajibkan Hidupnya Ketika Ia Merasa Berhutang Makna Kepada Makhluk Alami Dan Supranatural Hal Ini Merupakan Legitimasi Legitimasi Tertinggi Negara Yang Dipahami Sebagai Kekuasaan Yang Diterima Dan Dipatuhi Oleh Suatu Kelompok Nah Dalam Hal Ini Pun Tidak Ada Apa Namanya Itu Otoritas Yang Transcendent Hubungannya Hubungan Kekuasaan Ini Digantikan Oleh Peranan Pertukaran Makna Simbolik Kepada Siapa Kita Berhutang Atau Utang Makna Tadi Nah Maka Dari Itu Tanggung jawab Kita Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Setelah Manusia Kemudian Di Paragraph Terakhir Di Bagian Wahyu Dan Sejarah Ini Umat Menulis Adalah Tanggung jawab Kita Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Setelah Manusia Mengubah Dirinya Sendiri Melalui Inisiatif Penemuan Kinerja Dan Kesalahannya Sendiri Tampaknya Jawabannya Itu Hanya Bersifat Lugaan Dan Semakin Terikat Pada Penelitian Empiris Bukan Bimbingan Ilahi Yang Diajarkan Oleh Agama Agama Tradisional Maka Dari Itu Saya Belajar Melalui Perang Pembebasan Di Aljazair Bagaimana Semua Gerakan Revolusioner Itu Perlu Didukung Oleh Perjuangan Untuk Mendapatkan Makna Dan Saya Menemukan Bagaimana Makna Itu Dimanipulasi Oleh Kekuatan Kekuatan Yang Ditujukan Untuk Menumbur Kekuasaan Tersebut Dan Konflik Antara Makna Dan Kekuasaan Telah Sedang Dan Akan Menjadi Kondisi Permanen Yang Melaluinya Manusia Berusaha Untuk Tampil Sebagai Makhluk Yang Berpikir Nah Mungkin Itu Saja Dari Kelompok Kami Menjelaskan Tentang Buku Yang Berjudul Writing King Islam Today Karya Muhammad Aron Salah Salah hilap Mohon maaf Wabillahi Taufiq Wahid Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh